Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan metodologi penelitian kritis bersama Andrik Purwasito Dan kali ini saya akan mengetengahkan sesuatu yang sangat basic di dalam penulisan skripsi, tesis, dan desertasi Tentu saja pertanyaan pertama yang dia ajukan adalah apakah itu penelitian ilmiah? Jadi menyakut apakah itu skripsi, tesis, dan desertasi Sudah barang tentu kalau kita berbicara tentang karya ilmiah kita akan berbicara tentang apakah karya yang tidak ilmiah itu? Ya, karya tidak ilmiah itu biasanya juga didasarkan pada argumentasi yang suka-suka atau bahkan didasarkan atas like-dislike di situ di dalamnya juga ada mungkin kebencian-kebencian yang ada di dalam karya itu yang kemudian banyak orang melihat itu sebagai karya fiksi atau karya yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip standar ilmiah Nah, kita tinggalkan itu seperti hanya kita menulis puisi, menulis novel, ya menulis cerita horror, menulis cerita fiktif lainnya yang tentu saja itu tidak didasarkan pada seluruhnya fakta yang sangat rigid maksudnya bahwa dapat dibuktikan dengan akasihat dapat dibuktikan secara empirik tetapi sekarang ini kita tengah menghadapi satu persoalan penting yaitu menulis skripsi, tesis, dan menulis desertasi jadi karya ilmiah itu yang utama adalah dasar argumentasi yang dibangun itu harus berdasarkan akasihat ya tidak boleh hanya sekedar ditulis berdasarkan pikiran sendiri ya mungkin saja kalau Anda ingin memperoleh titel yang lain mungkin dapat diajukan kepada Pak Lurah untuk ditandatangani dan besok Anda minta ya gelar apa saja gelar keraton Agus Jagad misalnya ya tidak semudah itu ya maka pekerja ilmiah itu harus logik dan rasional apa itu logik dan rasional ini menjadi pertipatan yang memang tak berkesuduhan sampai hari ini yang jelas bahwa karya ilmiah itu tidak bersifat subjektif dan karya ilmiah itu objektif itu yang kita pahami sampai hari ini oleh karena itu kalau Anda menulis sesuatu itu tidak dapat dibuktikan secara objektif artinya bahwa Anda menulis semaunya sendiri maka itu tidak merupakan sebuah karya ilmiah itu karya dairi atau catatan Anda saja akan tetapi apabila itu dibangun melalui proses intelektual nah itu yang membedakan ya proses intelektual ini bermacam-macam kalau yang sudah mumpuni mungkin literaturnya ya atau referensnya sudah begitu sangat banyak sehingga dapat menuangkan gagasan-gagasan yang sangat original dan unik tetapi biasanya mahasiswa ya seperti dulu saya pernah mahasiswa S1, S2, S3 maka prosedur-prosedur ilmiah itu perlu diikuti secara baik sehingga apa yang dimaksud dengan skripsi, tesis, dan disertasi itu prinsip yang utama adalah terdapat dalam kata metodologi ya metodologinya itu yang biasanya dipersoalkan di dalam ujian proposal ya karena karya ilmiah adalah karya yang didasarkan pada metodologi tersebut ya tentu saja yang diutamakan untuk pertama kali starting point itu pasti ditanyakan mengenai apakah karya anda ini akan berkontribusi bagi kemanusiaan apa tidak kemudian yang kedua anda harus menetapkan tujuan nah biasanya mahasiswa gampang saja meniru tujuan orang lain di copy pass begitu saja bukan itu itu sesuatu yang keliru dan jangan diulang jadi tujuan itu harus konkretnya tujuan ingin menemukan sesuatu terutama untuk disertasi yang kedua adalah tujuan untuk berkontribusi apa lalu ya dalam tujuan itu harus mengandung platform yang digariskan di dalam anda menulis karya ilmiah itu karena setiap bangsa, setiap negara mempunyai cara yang berbeda untuk membangun platform ideologis dan di karya kajian budaya S3 di pasca sarjana Universitas 11 Martini kita punya platform yakni merawat keindonesiaan jadi kontribusi apa yang anda berikan dalam merawat keindonesiaan itu dengan demikian tujuannya harus jelas dengan tujuan yang jelas itu anda merasa bahwa anda bekerja ini bukan untuk diri anda sendiri tetapi juga membantu bangsa kita dalam banyak hal mengalami kesulitan ini paling tidak anda memberi pencerahan saja itu sudah sangat cukup baik ya selain kontribusi bahwa skripsi, tesis, dan disertasi itu juga harus disusun secara sistematis maksudnya sistematis itu ya sesuai dengan kaidah ilmiah jadi ada pendahuluan, ada data yang disajikan, ada analisis data dan kesimpulan itu sistematis anda tidak bisa tiba-tiba kemudian pada bab pertama anda tiba-tiba analisis data lalu lihat lampiran itu data saya tidak begitu ya jadi yang dimaksud sistematis ini cara berpikir kita yang runut cara berpikir yang juga ya gampang atau mudah dimengerti seperti jalan pikiran yang lurus begitu tidak berbelok-belok maka kita akan mudah diikuti oleh orang lain dalam menuangkan gagasan dan pikiran itu dan yang terakhir adalah mengenai kesimpulan atau hasil daripada penelitian itu harus bersifat objektif dan universal ya dalam pengertian universal itu melekat pada konteksnya konteks ruang dan waktu mungkin kesimpulan kita di tempat lain itu dianggap tidak objektif atau salah tetapi di dalam kita lingkungan yang begitu sangat spesifik ya boleh dikategorikan bahwa ini adalah partikulatif ya partikulatif itu tidak universal tapi lebih partikuler khusus pada lingkungan sosial budaya yang ada di dalam penelitian itu nah kalau demikian maka kita mempunyai ini prinsip empat pilar empat pilar penulisan karya ilmiah empat pilar utama empat pilar tersebut yang pertama pilar utama itu tadi sudah saya katakan menulis karya ilmiah itu harus mempunyai tujuan yang pasti dalam filsafat ilmu disebut arseologis disitu ada tanggung jawab moral yang kedua juga ada kontribusi pada kemanusiaan merawat keindonesiaan itu adalah salah satu tujuan kita agar supaya kita menulis karya ilmiah itu juga berkontribusi bagi usaha dan bangsa kemudian pilar yang kedua adalah metodologi yang relevan ya barang tentu menulis sebuah disertasi itu harus menggunakan metodologi yang relevan relevan dengan konteksnya kalau memang konteksnya tidak membutuhkan teori-tori yang berasal dari luar negeri ya kita tidak perlu menggunakan konteks yang ada di luar negeri baik disebutkan ataupun tidak disebutkan ya saya pernah menulis disertasi saya saya lebih suka menggunakan pemikiran-pemikiran ya ronggo warsito kemudian kisuri ageng mataram dan kemudian sosok artono yang banyak mengungkapkan tentang apa yang kita sebut sebagai cara jawa atau objektifitas jawa di dalam melihat sesuatu ya mungkin juga ada mulur munkratnya juga ada sesuatu yang bersifat sangat khas yang mungkin tidak terjadi di barat pemikiran seperti itu pemikiran ronggo warsito adalah pemikiran yang resistensif terutama nilai-nilai kemanusiaan yang diinja-inja dan kemudian juga kekuasaan yang abusif yang diselewengkan oleh raja itu dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan kemanusiaan dan kita melihat juga cara berpikir ronggo warsito itu adalah sebuah karya tentang hekemoni kolonial dan resistensi pribumi terhadap hekemoni tersebut jadi ya kalau sekarang yang gagah-gagahan ya mengambil Bramsi atau mengambil Odorno atau mengambil yang lainnya ya silahkan saja tidak itu tidak dibatasi tetapi dalam konteks lingkungan sosial kita sebaiknya kita juga menggunakan metodologi atau teori-teori yang berhubungan atau yang relevan dengan persoalan yang tengah kita bahas dan kita bersyukur bahwa orang-orang bawah seperti Clifford Gates kemudian Sigmund Clifford Gates juga kita punya Profesor Atyu kemudian juga ya banyak penulis-penulis Belanda Perancis Amerika Australia yang juga membangun teori didasarkan pada lingkungan dan sosial politik ekonomi yang ada di tanah air kita lalu ini menyangkut persoalan kebaruan di dalam penelitian itu apakah kita harus betul-betul baru ya maksudnya baru itu ya Anda menemukan sesuatu yang baru maksudnya bahwa itu belum pernah ditulis orang lain apabila sudah dibuktikan orang lain atau pernah ditulis ya jangan diulang-ulang nanti itu seperti ditadensi kalau kesimpulan Anda itu tidak menunjukkan unikos tidak menunjukkan sesuatu yang unik maka ya apalah gunanya menulis desertasi selanjutnya apakah yang dimaksud dengan temuan sudah barang tentu semua karya ilmah itu menunjukkan temuan temuan itu karena kita ingin meneliti sesuatu yang tidak pernah atau belum pernah diteliti orang maka kita harus menyebutkan di dalam tujuan penelitian itu kami ingin menemukan sesuatu yang belum pernah diteliti orang masih begitu ya jadi kalau Anda kemudahan meneliti tidak menemukan ya disebut saja saya tidak menemukan sesuatu yang saya cari tapi dengan alasan dan argumentasi yang dapat diterima oleh kakak sihat nah lalu ada yang mengatakan bahwa apakah temuan harus baru ya maksudnya yang dimaksud baru itu adalah adalah karya yang belum pernah ditulis orang ya maksudnya belum pernah disimpulkan oleh orang lain jadi memang ya belum pernah ada dan Anda menemukan sesuatu yang unik yang milih Anda sendiri dan itu nilai lebih daripada sebuah disertasi apabila Anda nanti di dalam disertasi atau tesis dan skripsi itu menemukan sesuatu yang pernah ditemukan orang dan Anda kemudian mengungkapkan kembali ya terkecuali Anda menemukan novum baru ya bukti-bukti baru yang dapat memberi keluasan mungkin mungkin memberi pendalaman itu no problem jadi yang baru bukan terletak pada tematiknya atau topiknya tetapi yang baru adalah temuan-temuan lain yang memperkuat atau mungkin memperlemah atau mungkin juga menolak dari hasil karya orang lain tetapi dalam tujuan itu harus ditentukan diproyeksikan bahwa kami insya Allah akan menemukan hal tersebut jelas juga tidak apa-apa saya akan berusaha menemukan ini ya usaha itulah yang disebut penelitian ya apakah wajib juga membangun teori baru karena dokter mendoprak teori atau bahkan mendekonstruksi teori-teori ya tergantung tergantung pada tujuan anda tadi meneliti kalau memang tujuan anda meneliti membangun teori ya tidak apa-apa karyanya tentang teori building tapi kalau kemudian anda tidak menyebutkan di depan ya tidak perlu saya ingin mendoprak teori X saya ingin mendekonstruksi sesuatu dan sebagainya dan sebagainya maka persoalan yang dibahas juga di dalam tujuan itu harus memuat bagaimana metodologi mendoprak teori bagaimana metodologi menolak teori membangun teori itu semua harus di dalam metodologinya tidak asal-asalan saja suka-suka begitu ya ada proses ya membangun teori itu tidak mudah karena teori itu dibangun berdasarkan keajikan-keajikan yang berkali-kali dan terus saja berlaku universal dan juga teori tersebut belum pernah disampaikan oleh orang lain barangkali mungkin peristiwanya sama tetapi ruang dan waktunya berbeda juga akan melahirkan teori-teori yang berbeda sehingga anda jangan terlalu dibebani oleh pikiran-pikiran yang berat ya terutama menyangkut mengenai harus teori dan sebagainya dan yang terakhir saya kira apa kemudian bedanya antara skripsi tesis dan disertasi ya sudah berbeda karena skripsi itu sifatnya akan elementary dasar saja sehingga apabila kita ibaratkan menggali sumur ya sumurnya ya yang penting ada keluar airnya itu sudah bagus kalau tesis intermediate menengah ya ada airnya tapi cukup untuk satu kampung ya desa misalnya bagus tetapi kalau disertasi itu advance harus sudah lebih mendalam dan luas yang mana itu merupakan satu ibarat sumur ya dikali oleh orang di seluruh dunia seperti sam-sam misalnya tidak pernah kering nah itu tadi yang saya sampaikan tapi juga banyak pertanyaan apakah skripsi tesis disertasi itu harus tiga dasarnya itu tidak ada seorang penulis skripsi yang kualitasnya sekelas tesis ya sekolah master bagus sekali ada yang menulis master tetapi kualitasnya seperti karya seorang dokter beberapa waktu yang lalu saya sebutkan misalnya tulisan Sumartono ya yang menulis tentang kekuasaan Jawa di masa lalu itu untuk mencapai derajat tesis tetapi kualitasnya kedalamannya dan kemudian logik argumentasi di dalam membangun satu pemikiran terhadap kekuasaan Jawa itu begitu sangat mendalam dan dapat dikategorikan sekelas dokter karyanya tetapi juga ada karya disertasi yang kelasnya mungkin ya sama dengan tesis atau skripsi itu banyak sekali oleh karena itu bagi anda yang betul-betul ingin menulis disertasi maka prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi agar supaya dapat di elaborasi atau dapat dihayati dan kemudian dipraktekkan di dalam penulisan disertasi jangan pernah merasa rendah diri maupun jangan pernah merasa kecil hati karena dengan usaha yang keras bekerja yang giat tekun insyaallah anda akan berhasil sekian sampai jumpa pada metodologi yang lain bye chau